Apa harus dirasakannya itu Saya beri sekian contoh Betapa Quran boleh dipahami Boleh, maksudnya boleh itu udah harus Juga bisa dipahami Bisa itu karena memenuhi standar objektif Ini tuh misalnya begini Sayyidina Umar itu Islam tuh ketika Dengar adik iparnya baca Quran Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran Dan Umar itu pas itu kabir Ya gak pernah sekolah setel, gak pernah belajar Dan Islamnya baru itu Sampai Islam mulai cili mojo kita meraih Umar, Islamnya baru itu Langsung paham Quran Nah caranya memahami gimana Ketika lapat itu diucapkan Itu entah orang paling goblok sekalipun Asal ada adaw kustalim Itu tetap paham Orang yang punya Obawah ya, punya kebodohan Tapi punya adaw kustalim Itu paham Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori Ada lagi orang namanya Juber bin Muttim Berikut itu pintar-pintarnya orang Mekah yang sangking pintarnya itu jadi delegasi Ketika mau membebaskan Astrobatrin Jadi ada tawanan perang badar Dia orang Mekah Karena dia pinter Jutus makini orang Mekah Membebaskan tawanan apa? Badar Tentu dengan imbalan Sama Nabi Lelalah pas kesitu Mau minap Lelalah pas maghrib Nabi baca Itu Nabi itu baca apa sholat? Sholat maghrib itu Tidak kontak debat Juga tidak kontak menjelaskan Juga Nabi tidak memaksakan Menerangkan Nabi baca datar saja pas sholat Nabi baca pas sholat Sholat maghrib itu Kata Jiber bin Muttim Habis itu sungkem sama Nabi bilang Kada kol biayati rohambir Habis saya itu terbak Terus Banyaklah cerita-cerita Tentang Islam Mustahaka Yang karena Samirul Quran Karena mendengar Al-Quran Nanti saya beri Maknanya sekarang Tak pakai muka Terus kata Imam Togari Pengarang kitab Tafsir Togari itu Karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan Seseorang Jika Quran itu Tidak bisa dibahami Orang kafir Kata Imam Togari Andai kan orang kafir itu Pasti tidak paham Berarti orang kafir itu Punya alasan Ya Allah bagaimana Sama kami kitab Suci sementara Engkau ngasih kami Tidak Berarti Koran harus ada Perangkat Yang orang Islam Yang paham Orang kafir Lalu maknanya Paham itu apa Ini yang mulai masalah Maknanya Yang mulai ada Pergebatan manteng Bukan faktual Misalnya begini Dengerin ya Allah misalnya bilang Allah misalnya bilang Hadal maaf Rayyan Terima kasih telah menonton